rasanya ya enak gurih kerasa bumbunya nih buat catering berapa kilo pesannya 13 kilo enak enak gurih udah lama udah lama iya bapaknya ini belum ada oh gitu iya kok yang penting bumbunya susah enak dulu nanti baru sabarlah oke selamat datang di Majalifut kali ini saya berada di daerah Pasar Kartasura Solo dan di depan saya ini ada penjual lele goreng namanya lele goreng payo kita akan cari tahu informasi mengenai lele goreng ini ikuti terus videonya sampai akhir ya terima kasih Halo pagi payo pagi Pak ini udah berapa lama nih Pak Bapak usaha dagang lele ini sekitar 10 tahun 10 tahun 10 tahun Oh udah lama juga ya Pak lama ini dulunya gimana Pak cepet keliling dulu apa langsung 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 makal di sini langsung maka di pasar ya Pak Pak jualan mie ayam dulu Oh dulu malah jualan mie ayam Oh habis itu baru jualan lele ini itu ya dulu kan mie ayam keliling itu keliling itu kesel ya kesel jualan lele itu jualan lele sekarang Pak sehari ini Bapak bawa berapa kilo lele nih ya 25-30 25-30 kilo sehari ya terus kalau menjualnya itu gimana nih orang beli ini per ekor atau di kilo Pak kilonan itu dijualnya per kilo berapa Pak 55-35.000 ya tapi kalau orang mau beli di bawah kilo bisa ya Pak bisa bisa jadi kalau misalkan beri seperepas itu bisa ya Iya bisa percaya seperepas lebih berapa 15-15.000 Pak mengenai proses lele ini gimana Pak dari awalnya Pak adanya sore itu itu disetori sama juragan lele nanti saya bumbui bumbu terus bumbu saya bawa ke pasar langsung digoreng Oh gitu ya Iya jadi korangnya di pasar tapi di bumbuin dulu ya di rumah ayo ini bukanya ini kapan aja nih Pak setiap jam 2-2 diniari itu berangkat ke pasar sampai jam 8-8 habis tiap hari ya Pak tiap hari jadi nggak ada liburnya udah ada nggak ada liburan jam 2 pagi sampai jam 8 pagi nggak ya Nah itu bisa bawa pulang berapa rupiah nih Pak ya sekitar 700-800 lumayan ya Pak 700-800 berarti kalau sebulan ya kurang lebih anggaplah 21 jutaan ya Pak sebulan iya Alhamdulillah itu belum sama pesanan kalau pesanan ya lain-lain percaya tambahan lagi-lain lagi nah kalau untuk Sabtu minggu ada perbedaan nggak bapak bawa maka kilonya hari Sabtu minggu ini udah ada tambahan Pak biasa anak-biasa aja sama aja ya ya cuma kalau laris jam 6 sudah pulang gitu Oh Pak bagi tipsnya dong Pak kok bisa jualan 10 tahun ini ya sepertinya itu anu pertama ya ya sabar-sabar dulu pertama pertama kali HP akhirnya jahlar ya sudah ya Alhamdulillah senang jadi masih sabar ya sabar kasih motivasi dong Pak buat teman-teman atau buat orang-orang yang pertama kali baru mau jualan seperti Bapak ini Pak ya pertama kali pertama iblat di bumbu-bumbu itu bulu harus musuh bagus 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 harus tertip nantinya nanti kalau sudah bagus bumbunya menantikan kembali rambut yang bumbunya sudah enak dulu nanti baru sabarlah sebenarnya jadi sabar juga ya Pak ya sabar untuk pertama kali jualan kita ya oke Halo pagi bu pagi-pagi udah ke sini bu ya mau pesan lele berapa banyak seperempat aja buat sarapan ya lele nya ya rasanya ya enak gurih terasa bumbunya oke kalau gitu makasih ya Bu ya jadi berapa banyak Bu 15 ribu aja satu kata buat telepayonnya apa Bu enak enak gurih juga beli lele sini kayaknya pasaran ya Iya ini buat catering Oh buat catering ya berapa juga pesennya 13 kilo Oh 13 kilo ya udah lama Bu langgaran sama Pak Yoh udah lama udah lama iya iya oke Pak Yoh terima kasih sudah boleh meliput usaha Bapak lele goreng ini semoga makin lancar ya makin sukses ya dan sukses juga buat usaha barunya yaitu yang ayam ya Pak ya ya Oke makasih ya oke itu tadi liputan mengenai lele goreng bayo yang berada di daerah pasar Kartasura semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua yang mau berbira usaha Terima kasih sudah penonton video ini sampai akhir sampai jumpa di video-video selanjutnya